Hai co-friends, pada soal kali ini terdapat gambar sebuah grafik gelombang transversal di mana sumbu X menyatakan jarak tempuh gelombang, kemudian sumbu Y menyatakan simpangannya dalam satuan sentimeter. Ada pun yang ditanyakan di sini adalah berapakah amplitude gelombang. Untuk mencari amplitude gelombang, kita dapat mencari simpangan terjauh yang diukur dari titik setimbangnya. Di sini titik setimbangnya adalah di titik P, maka simpangan terjauhnya berada pada puncak gelombang maupun lembah gelombang. Apabila kita lihat di sini, puncak gelombangnya terletak pada angka 10 cm. Jadi dapat kita tuliskan bahwa amplitude atau A sama dengan 10 cm. Kemudian selanjutnya, untuk poin yang B di sini ditanyakan berapakah panjang gelombang. Ada pun panjang gelombang atau dapat kita sebut sebagai lambda merupakan hasil bagi antara jarak yang ditempuh oleh gelombang atau S dibagi dengan banyaknya gelombang yang terbentuk atau N. Di sini kita perlu tahu bahwa satu gelombang transversal sama dengan satu bukit dan juga satu lembah. Apabila kita lihat di sini, dua buah gelombang menempuh jarak sebesar 10 cm. Jadi S sama dengan 10 cm, kemudian banyaknya gelombang atau N sama dengan dua gelombang. Maka panjang gelombang atau lambda sama dengan 5 cm. Kemudian selanjutnya, untuk poin yang C, kita diminta untuk menentukan fase gelombang di titik A dan juga di titik B. Untuk fase gelombang pada titik A dapat kita simbolkan sebagai VA di mana VA merupakan hasil bagi antara sudut fase di titik A atau teta A dibagi dengan dua pi. Pada soal, diketahui bahwa fase titik P sama dengan 0 derajat. Dan apabila kita lihat di sini, dari titik P ke titik A sama dengan 180 derajat atau setara dengan pi radian. Maka sudut fase A atau teta A sama dengan pi radian. Kemudian, untuk mencari fase titik A, kita dapat membagi pi dibagi dengan dua pi sehingga didapatkan VA sama dengan setengah. Lalu, untuk mencari fase di titik B atau VB, kita dapat membagi antara sudut fase B atau teta B lalu dibagi dengan dua pi. Jika setengah gelombang sama dengan pi radian, maka di sini adalah dua pi, lalu di sini adalah tiga pi, kemudian di sini adalah empat pi, maka di titik B sama dengan lima pi. Maka, untuk mencari VB, kita dapat membagi antara teta B, yaitu sebesar lima pi, kemudian dibagi dengan dua pi. Jadi, di sini kita dapatkan bahwa fase di titik B sama dengan lima per dua. Jadi, sekian untuk kali ini. Sampai jumpa di soal berikutnya.